Masih bersama saya Farah Puntasi seputar Banu Raya Malam, pemisah kasus sengketa lahan kampus STK IP Pasunan Cimahi semakin memanas. Ratusan mahasiswa STK IP Pasunan Cimahi menggelar unjuk rasa di halaman gedung pengadilan tata usaha negara yang berlokasi di jalan Diponokoro, Kota Bandung. Dalam aksinya tersebut, pemisah ratusan mahasiswa dan polisi terlibat saling dorong yang berlangsung tegang. Mahasiswa juga menggelar teatrikal sebagai bentuk kekecewaan terhadap putusan PT UN yang memenangkan pihak penggugat. Sambil membentangkan sepanduk, aksi saling dorong antara ratusan mahasiswa dengan polisi terjadi di halaman gedung pengadilan tata usaha negara yang berlokasi di jalan Diponokoro, Kota Bandung, Jemaat Siang. Masa aksi protes atas putusan hakim yang telah mewenangkan pihak penggugat atas sengketa lahan yang kini menjadi sekolah tinggi STK IP Pasunan Cimahi. Salah seorang anggota polisi sempat terpancing emosi lantaran masa aksi terus berupaya mendorong pihak kepolisian yang menjaga dan mengawal jalannya aksi. Sengketa lahan ini bermula saat ada pihak yang mengaku sebagai ahli waris lahan seluas 7.400 meter persegi mengajukan gugatan pada PT UN. Serangkaian persidangan pun telah dilakukan dan akhirnya hakim memenangkan pihak penggugat. Masa aksi heran, setelah 33 tahun berdiri kampus STK IP Pasunan Cimahi, baru kali ini ada pihak yang tidak terima atas keberadaan kampus tersebut. Para mahasiswa menganggap pengadilan PT UN berat sebelah dan berlaku tidak adil. STK IP Pasunan Cimahi, itu sebetulnya. Luas tanahnya berapa? Luas tanahnya 7.400 meter persegi. Itu yang dibugat ya? Iya. Sidangnya sendiri apa? Sidangnya sendiri sudah, sudah dilaksanakan, dan keputusannya memang kurang mengemaskan. Unjuk rasa ini juga diwarnai aksi teatrikal mahasiswa sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap proses keadilan dan keprihatinan terhadap keberlangsungan proses pendidikan di tanah air Indonesia. Meski PT UN telah memenangkan pihak penggugat, STK IP Pasunan Cimahi telah mengajukan banding agar hakim bisa mempertimbangkan putusannya dan mengembalikan fungsi lahan seluas 7.400 meter tersebut sebagai kawasan pendidikan.